Halo teman-teman, selamat datang di Serjana Sains. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penggulungan hewan berdasarkan cara bergeraknya. Jika berbicara tentang jenis hewan berdasarkan cara bergerak, mungkin yang sangat sering kalian temui adalah hewan dengan menggunakan kaki atau berjalan, walaupun ada juga yang menggunakan sayap seperti nyamuk dan lalat. Namun, apakah hewan hanya bergerak dengan menggunakan kaki atau sayap saja? Tentu saja tidak. Berdasarkan cara bergeraknya, hewan dibedakan menjadi 4 jenis, mulai dari yang menggunakan kaki, sayap, sirip, bahkan ada juga yang menggunakan perut untuk bergerak. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang cara bergerak hewan. Yang pertama ada hewan yang bergerak dengan kaki. Sama seperti manusia, hewan juga ada yang bergerak dengan kaki. Dengan bantuan kaki, hewan bisa bergerak seperti berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Nah, berikut adalah contoh hewan yang bergerak dengan kaki. Contohnya seperti kucing, anjing, sapi, kambing, kuda, gajah, harimau, katak, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kedua, hewan yang bergerak dengan sayap. Sayap merupakan bagian tubuh yang membantu hewan untuk bisa terbang ke udara. Nah, contoh hewan yang bergerak dengan sayap yaitu lebah, kupu-kupu, burung, capung, lalat, nyamuk, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada hewan yang bergerak dengan perut. Mungkin cara bergerak satu ini terdengar sedikit aneh ya teman-teman. Namun memang ada kok hewan yang bergerak menggunakan otot perut, yang biasa disebut dengan hewan melata. Hewan melata ini banyak yang berasal dari kalangan reptil. Nah, contohnya yaitu seperti ular, cacing, lintah, buaya, kadal, komodo, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada hewan yang bergerak dengan sirip. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan hewan yang bergerak dengan sirip. Sirip adalah bagian tubuh yang menonjol dan membantu hewan di air untuk berenang. Sirip biasanya banyak kita temui pada jenis ikan-ikanan. Nah, contoh dari hewan yang bergerak dengan sirip yaitu Ikan paus, ikan lumba-lumba, ikan hiu, dan jenis ikan yang lainnya. Dari keempat alat gerak hewan yang umum kita ketahui tersebut, namun ada satu lagi cara bergerak hewan yang mungkin kalian belum tahu nih teman-teman. Nah, apakah itu? Yuk simak penjelasan berikut. Yang kelima adalah hewan yang bergerak dengan kaki semu atau rambut di tubuhnya. Nah, hewan apakah itu? Hewan uniseluler atau bersel satu memiliki alat gerak berupa silia, flagelata, dan pseudopodia. Flagelata adalah alat gerak yang berupa selai rambut panjang, sehingga sering disebut rambut cambuk. Sedangkan siliata merupakan rambut halus yang berada di seluruh permukaan tubuh sel, sehingga sering disebut rambut getar. Ada juga yang memiliki kaki semu, contohnya seperti amuba. Nah, berikut adalah beberapa contoh hewan yang bergerak dengan kaki semu dan rambut getar di tubuhnya. Nah, contohnya di sini ada hewan flagelata. Berikut adalah gambar dari hewan flagelata, di mana ia terdapat ekor kecil di ujungnya ya teman-teman. Kemudian silia. Silia ini bergerak dengan menggunakan rambut getar. Kemudian di sini ada amuba. Nah, amuba ini bergerak dengan menggunakan kaki semu ya teman-teman, sehingga di gambar ini tidak terlihat kakinya. Ya, namanya juga kaki semu kan, jadi ya tidak perlihatan. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang penggolongan hewan berdasarkan cara bergeraknya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman.